Memiliki lahan yang hampir 25 hektare, saat ini sampah yang terisi di TPA Sukawinatan sudah hampir 20 hektare dengan ketinggian beragam. Kondisi ini membuat TPA Sukawinatan diprediksi akan bertahan 10 hingga 20 tahun ke depan. Menjadi salah satu lokasi tempat pembuangan akhir sampah, saat ini TPA Sukawinatan sudah cukup banyak diisi oleh banyak sampah. Bahkan di beberapa titik, kini sampah di TPA Sukawinatan sudah menggunung. Namun demikian pihak OPTD TPA Sukawinatan terus berusaha mengatasi agar penumpukan sampah di TPA Sukawinatan tidak terus terjadi. Di antaranya memadatkan dan meratakan sampah di beberapa bagian. Disampaikan oleh Kepala OPTD TPA Sukawinatan secara total luas lahan TPA Sukawinatan 25 hektare. Namun kini yang terisi sudah 20 hektare. Diprediksi menurut Zaidan, lahan TPA Sukawinatan ini akan mampu menampung sampah kota Palembang 10 hingga 20 tahun ke depan. Sampai saat ini jumlah sampah yang masuk ke TPA Sukawinatan sendiri perbulannya mencapai 700 ton yang didominasi sampah dari rumah tangga dan pasar. Firman Hidayat, Pal TV